Halo semuanya guys, balik lagi di channel Brederik BR Di video kali ini kita main bus simulator Indonesia lagi Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe dulu dan klik juga ikon loncengnya Biar kalian bisa dapat notifikasi kalau saya upload video baru lagi Di video kali ini kita akan mereview mod dari Mas Farid Madyawan Ini modnya adalah mod Jetboost 3 Dan saya disini pakai yang varian single glass Sebenarnya ada yang varian double glass juga Dan pokoknya kalian bisa pilih aja varian mana yang kalian mau pakai Tapi disini saya pakai varian single glass Dengan livery 27 trans Ini liverynya juga sudah tersedia sih ya Dari Bang Farid Madyawan Di link videonya itu bisa kalian download semua Tapi kita bakal main sama-sama kita lihat Gimana modnya bekerja gitu ya Oke guys, sebelum lanjut Jangan lupa subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini Klik juga ikon loncengnya Biar kalian bisa dapat notifikasi kalau saya upload video baru lagi Follow juga saya di Instagram Buat kalian yang belum follow saya di Instagram Langsung aja guys, kita masuk ke modeng layap Disini kita ada sesing layap nih yang belum diselesaikan Kita pilih lanjutin aja ya Semarang, Jogja Kalau nggak salah berarti saya lagi ada di pulbus GBO ini ya sekarang Buat kalian yang belum tahu Jadi GBO ini atau pulbus GBO ini statusnya limited group ya Jadi nggak di-share ke publik Soalnya banyak banget yang DM saya minta pulbus ini Padahal saya udah bilang di video review itu Kalau pulbus ini tuh nggak di-share publik ya Pulbusnya ini itu hanya limited group Jadi orang yang masuk grup GBO aja Yang punya pulbus ini gitu guys Dan saya bisa punya bus ini Pulbus ini maksudnya Karena yang convert pulbusnya Saya gitu ya Yang masukin ke busit Oke guys dan disini kita sudah ada di pulbusnya GBO transport Kita lihat-lihat modbus dari Farid Madyawan ini Ini modbus jetbus 3 ya Jetbus 3 single glass Dengan ada penghalang di bagian dalam guys Itu ada kayak sekatnya gitu ya Khusus untuk area kokpit Kokpit supir ya Oke dan untuk di bagian headlampnya ini Katanya sih headlampnya bisa di-custom ya Jadi buat kalian yang mau custom headlampnya itu bisa Nggak tahu juga sih yang di-custom itu apanya Mungkin warna headlampnya kali ya Kurang tahu juga saya Kalian bisa lihat aja di template leveringnya Dan disini untuk bagian depan dia punya winglet ya Punya winglet di bagian depan Dan juga ada aksesoris yang kayak gantungan itu guys Dan yang bikin dia cakep itu bagian mata lampunya itu loh Di bagian mata lampunya dia udah menggunakan lampu Pro-G Dan juga bagian stun platnya Nah di bagian platnya itu dia pakai stun dan juga cover Yang bikin platnya jadi kece banget Cakep banget lah ya Dan di bagian depan ini kayak ada lampu strobo juga Dan ada tempat LED trayek gitu ya Atau untuk tulisan LED kayak gitu guys lah Oke di bagian samping disini untuk bagian velek dia pakai velek alcoa kayak gini Tapi ada warna orange ya Itu kayaknya bisa di-custom juga sih delivery Harusnya ya harusnya Di bagian belakang kita lihat ada strobo juga sih Harusnya di bagian belakang ini Ada strobo juga dan ada aksesoris juga guys Kita coba lihat aksesorisnya kayak gimana Oke aksesorisnya itu adalah kepet ya Kepet dan juga gantungan ini Dan juga kenal potnya bisa kalian lihat cakep banget kenal potnya ya Pokoknya cakep banget nih untuk kenal potnya Dan ini bagian strobo bagian belakang Nah ini udah bawaan livery ini ya Yang 27 trans online ticketing Oke dan ini ada logo Adiputro seperti biasa Lalu kita lihat di bagian samping kanan Harusnya nggak ada yang spesial ya Di bagian samping-samping Kiri kanan sama aja harusnya Kita coba lihat di bagian interior cuy Nah untuk bagian interior ini Nggak ada yang gimana-gimana juga Biasa aja Yang pasti ada GPS Terus indikator aktif Setir pakai setir Hino Lalu spion kiri kanan aktif ya Spionnya aktif Dan ini bagus banget Soalnya nggak banyak aksesoris Jadi terlihat lebih bersih dan lebih elegan gitu ya Kalian pasti tau lah ya Kalau saya review mode itu Saya selalu merhatiin aksesoris Kalau banyak aksesorisnya Saya kurang suka sebenarnya ya Tapi kalau bersih kayak gini Itu elegan gitu guys Tapi kalau ada aksesoris juga nggak apa-apa Soalnya yang penting aksesorisnya itu Masuk aja gitu ya di selera Oke Dan selera kita Orang kan beda-beda juga ya kan Dan disini guys Kita coba lihat untuk di bagian interior Bagian penumpang Apakah kita bisa lihat Kita coba lihat cuy Oke ini dia bagian interior penumpangnya ya Nah kayak gini untuk bagian interior penumpangnya cuy Kursi-kursinya ada layar pribadi gitu ya Untuk masing-masing penumpang Dan ada sekatnya di bagian depan sana ya Sekarang kita bakal lihat untuk Fitur-fitur utama Kayak misalnya lampu hazard Disini yang kita udah nyalain Lampu hazardnya disini Berwarna orange ya Berwarna orange Biasa aja sih ya Untuk lampu hazardnya Tapi Mau dibilang biasa aja Sebenarnya bagus juga sih ya Untuk jadi kayak alis dari lampunya gitu Itu mantep Di bagian belakang Lampu hazard juga aktif ya Bagian belakang Dan di bagian strobo juga ikut nyala Untuk di bagian strobonya untuk lampu hazard Begitu juga pastinya Untuk lampu sen Jadi untuk lampu sen kayaknya Gak usah kita coba satu-satu lah ya Untuk lampu utama kita lihat Untuk lampu utama disini Kalau kita nyalain lampu utamanya Untuk lampu interior itu Bakal nyala juga ya Untuk lampu dekat Kalau kita nyalain lampu dekat Itu lampu interior bakal nyala Tapi kalau kita udah nyalain lampu jauh Nah lampu interiornya bakal mati cuy Dan ini di bagian depan juga Ikut nyala gitu ya Untuk bagian LED-nya Dan juga strobonya Mungkin di bagian LED ini Bisa di custom delivery ya Soalnya agak aneh Kalau gak ada tulisan kayak gini Untuk bagian LED yang biasanya Jadi tulisan traik gitu ya Mungkin itu ada di Leverinya Kalau mau di custom Yang pasti interiornya Ikut nyala juga guys Jadi ini bagus banget Kalau di malam hari pastinya Lebih terang gitu ya Di bagian interior Lalu di bagian belakang Kita coba lihat Tampilan di bagian belakang Pencahayaannya kayak apa Nah kayak gini dia guys Oke ini cakep banget Untuk animasi pintu Untuk animasi pintunya Dia membuka pintu depan Dan pintu belakang ya Untuk pintu penumpang Untuk animasi custom nomor 1 Disini suspensinya bisa diturunin Jadi air suspensinya Turun gitu guys Jadi Lebih rendah gitu Untuk animasi custom nomor 2 Disini membuka bagasi Dan bagasinya ini kosongan Gak ada isi apa-apa Jadi kita tutup aja Untuk animasi custom nomor 3 Dia membuka cup mesin Dan untuk cup mesin ini Kayaknya dia cuma tekstur aja Bukan 3D model Tapi walaupun cuma tekstur Itu teksturnya bagus Dan HD gitu ya Jadi terlihat kesan realnya gitu guys Kita tutup aja Dan sekarang kita bakal Langsung aja Untuk cobain Modnya ini Kalian lihat lah ya Untuk modnya ini Benar-benar cakep banget Apalagi kita lagi ada Di pull boost GBO transport Yang emang cakep juga gitu guys Nah buat kalian yang mau convert Pull boost Biar cakep gitu teksturingnya Soalnya kalau Biasanya convert di orang Itu biasanya saya lihat Agak berantakan gitu ya Teksturingnya Bukan gimana-gimana nih Saya kalau Bikin convert markas Itu Biasanya lebih cepat ya Lebih cepat dari yang lain Dan juga lebih rapi biasanya Yang bilang bukan saya sih Tapi kalian juga ya Yang orang-orang yang convert Di saya biasanya bilangnya Kayak gitu sih guys Tapi yang pasti Semua punya kekurangan Dan kelebihan masing-masing sih ya Jadi buat kalian yang mau convert pull boost Di saya bisa banget Untuk convert Dan hubungi saya Di instagram Brillric underscore Hubungi saya di instagram Untuk Nanya-nanya soal convertan ini Mulai dari harga Dan proses gitu ya Bisa langsung tanyakan aja Ke saya Melalui instagram guys Oke Kali ini kita masih ada Di kota Magelang Dengan Menggunakan Boost Jet Boost 3 single glass ini Dari 27 trans ya Kita menggunakan Livery 27 trans Untuk kontrolnya sih Kalau kecepatan Masih rendah Kayak gini ya Masih enak-enak aja sih ya Kita belum tahu Kalau kecepatannya Udah tinggi Kayak gimana Apakah masih enak Atau enggak Kita Mungkin bakal Langsung coba Gaspol aja Kali ini guys Oke malah Salah tekan Saya malah Tekan Tombol Foto mode ya Oke guys Sekarang kita bakal Coba gaspol Untuk lihat kecepatan Dari mode ini Kayak apa Sekarang di Transmisi nomor 4 itu Kita tembus di 91 km per jam Dan disini Ngefreeze ya Sorry banget nih Cuy Ngefreeze kayak gini Bukan karena Game nya berat Atau apa Ngefreeze kayak gini Karena HP saya kentang Oke Udah gak ngefreeze lagi guys Sorry banget Kayaknya udah beberapa kali ya Saya bikin video Busit Dan ngefreeze kayak gitu Videonya Itu gak enak banget sih guys Saya yang main aja Gak enak Apalagi kalian yang nonton gitu ya Nontonin video ngefreeze Untung ngefreeze nya Tadi gak terlalu lama guys Oke dan disini Kecepatannya sangat Kencang sekali ternyata Tembus di 160 km per jam Untuk transmisi nomor 6 Dan sekarang Tembus di 170 km per jam Dan harus loading map Jadi Memasuki loading map ini Kita Kecepatannya 170 Gila Kencang banget tuh cuy Dan sekarang kita masuk Di map temple Apakah bisa Naik lagi Di 180 Ya bener aja Naik di 180 Dan naik di 190 Dan naik Di 194 Apakah ini udah mentok Atau masih bisa naik lagi Sayangnya disini kita Agak sedikit Nanjak Jadi kecepatannya Turun ya Oke Kalau dia main Di turunan Itu pasti Bisa lebih kencang Dari itu guys Oke tapi hati-hati Kecelekaan Oke Kita ngeram Kita ngeram Jalanan padat banget Waduh Parah banget Jadi hampir Tembus 200 km per jam Mungkin kalau di tol Atau mungkin di jalanan Yang Turun Yang menurun Itu mungkin bisa Tembus 200 km per jam Mungkin guys Dan ini aja Yang nanjak Ini bisa Kencang banget Tembus 170an Oke kita hati-hati aja Soalnya disini Lalu lintas Agak padat Gitu ya Jadi kita harus Hati-hati gitu cuy Oke kita ngedim Biar dikasih jalan Sama si truk tank ini Tapi truk tanknya Kencang juga ya 120 Kita masih Agak sulit Untuk Overtake Oke guys Dan kita sudah Melewati Pomp bensin tadi Oke Jadi dengan Bus yang sekencang ini Enak banget Pastinya Buat narik Dan Buat ngelayap Juga enak Lebih enak Buat narik Soalnya bisa Lebih cepat Apalagi Kalau kalian pakai Mode akap Itu pasti Bakal lebih cepat Untuk Mendapatkan cuan Di busit Oke guys Dan disini Kita masuk di Jembatan Kita Sepertinya bakal Tembus di 200 Iya bener aja Kita udah tembus di 200 Walaupun harus nabrak Tadi ya Tembus 200 km per jam Ternyata bisa guys Walaupun Gak terlalu menurun Yang penting Tracknya lurus Panjang aja Oke dan Sekarang 206 km per jam Dan kayaknya Ini Kecepatan udah Masih naik terus ya 214 Oke ini bener-bener Jadi jet darat guys 220 km per jam Gila ini Parah banget sih Oke dan harus Nabrak di depan Apakah harus nabrak Iya bener aja Kita harus nabrak guys Wow 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 Parah banget Haha 220 tadi ya Dan kita masih bisa berdiri lagi Aduh keren banget ini mod Kencang tapi masih bisa berdiri lagi gitu ya Mantep Kita coba nyeberang Ke Lajur sebelah Oke cuy Jadi segitu aja dulu Untuk review mod kita kali ini Jadi mod ini tuh Kencang banget Kencang banget Gila Kalian udah liat lah tadi ya Segitu aja dulu guys Untuk video kita kali ini Kalau kalian suka videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video